Hasil penelitian ini betul-betul mampu dijalankan dalam upaya pengabdian kepada masyarakat karena pemerintah sekarang memiliki orientasi yang lebih terutama untuk membangun desa-desa yang ketiga. Makanya dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan pada saat pembinaan bagaimana hasil penelitian kita diimplementasikan pada saat pengabdian sehingga pengabdian kepada masyarakat dengan terbentuknya LPPM di masing-masing kampus tidak lagi pengabdian yang tidak berbasis hasil penelitian. Tetapi pengabdian berbasis hasil penelitian yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka secara tidak langsung Bapak Ibu mempromosikan branding perguruan tinggi yang Bapak Ibu miliki dan masyarakat betul-betul merasakan keberadaan kampus di mana Bapak Ibu berada. Jadi kalau pengabdian hanya pelebaran jalan, kalau penelitian hanya pengapuran masjid, kalau penelitian hanya donor darah, saya pikir biarkan lahat-lahat itu dilakukan oleh pihak-pihak lain bukan dari perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi sebagai ladangnya, sebagai tempatnya orang-orang akademisi dengan kemampuan infrastruktur yang bagus, maka yang bersangkutan akan mengembangkan bukan hanya riset, tetapi pengembangan dan inovasi demi kesejahteraan dalam bentuk daya saib dan nilai ekonomi. Ke depan kita berharap bahwa setiap penelitian yang kita lakukan betul-betul menjadi sebuah harga jual yang bisa dibangkakan.